Jadi itulah cara perawatan ketika perkutut datang dari pengiriman jauh Salah perawatan bisa berakibat fatal Makanya hati-hati betul dalam merawat perkutut yang baru datang Apalagi dalam pengiriman jauh 1-2 hari Kalau salah perawatan bisa berakibat fatal Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi dengan Hanawi Oke kali ini kita mau kirim ke Malang Jadi 2 ekor perkutut megamendung dan udhan mas daringan kebak Ini yang agak besar udhan mas daringan kebaknya Kita ambil dulu biar tidak terlalu ngelabak Ini tadi belum saya loloh kacang hijau Kalau sudah di loloh kacang hijau sebenarnya tidak begitu ngelabak Wah emak, emak, gede Oke Nah ini pakai ring atas nama Hanangawi 86 Nomornya 86 Nah kita kasih minum kacang hijau dulu Minum dan makan kacang hijau Nah ini pemberian kacang hijau kalau segini ya Ini prediksi kuat jantan dari induan Menurut saya terahnya bagus ya induan saya Jantannya ini suaranya kung Semoga saja nanti niru jantannya ya Saya belum subscribe, subscribe Dukung channel ini ya Terus berkembang supaya bisa maju Ayo laris kutote Ayo gajian youtube ya Insya Allah dari channel Hanangawi Ini konsisten 10% kita gunakan untuk sedekah ya Sedekahku ya sedekah ya Semua teman-teman yang ikut mendukung Berkembangnya channel Hanangawi Terima kasih Subscribe-nya, dukungannya, semoga berkah untuk kita semua Amin Nah kita kasih minum Ini kalau masih kecil seperti ini teman Biasanya saya ngelolongnya sekitar 7-9 butir 7-9 butir ya Nah ini masuk Kita kasih lagi Enak ulu ini bodol Mari wayai bodol bulu gitu teman Ya umur-umur segini Mulai bodol bulu ganti bulu dewasa Nah nanti saya share juga teman Perawatannya bagaimana setelah sampai ya Yang jelas kalau setelah sampai Burung diinceng Dilihat di wadahnya Itu posisinya bagaimana ya Kalau sehat Kita buka Setelah dibuka Dikasih minum seperti ini teman Nah dilolong boleh Dikasih minum saja boleh Intinya kasih minum Ya kasih minum dulu Kalau mau loloh Diloloh Setelah itu dimasukkan kandang Ya Ini kan baru Barumur Anak-anak Mandirian Nanti sampai sana di koloni saja ya mas Dikoloni dulu Dua-duanya ini dikasih satu kandang Jangan lupa Ditabur makanan Di alasnya ya Makanan ditabur untuk apa Merangsang perkutut kita Supaya nafsu makannya tinggi Ya kita masukkan Bismillahirrahmanirrahim Yang kedua Megamendung Bismillahirrahmanirrahim Nah ini baru umur satu bulanan Ya setoknya domongi Nuhwipis Enaknya Mereka agak jilik-jilik ya Nah kita Kasih minum dulu Ini predisi kuat saya juga jantan Ini lahir dari Induan Cemani Mojopait Kali Udan Mas Mojopait Anaknya megamendung biasa Makanya koncol-koncol Kalau ternak Saya sarankan kemarin Kenapa tidak Mojopait semua Induannya Karena Induan Mojopait semuanya pun Anaknya belum tentu keluar Mojopait Kadang ya split Makanya saya Ternaknya rata-rata Itu Jantannya Atau betinanya itu split Bukan Mojopait semuanya Satu Untuk meminimalisir biaya Kedua Untuk memanfaatkan yang ada Karena Kalau yang split itu Tidak kita ternak Ya malah Muspro kan Di tulang pasar Gani dipadak Di manuk biasa Mending kita ternak Hasilnya juga Bisa sempurna Ya sekali lagi Nanti dikuloni dulu mas Jadi Nanti tak terangkan detail Cara pembongkarannya Biar Mas saya kan baru beli Jadi Biar paham betul Ben Gak salah penanganan Karena salah Sekali salah penanganan Nanti berujung kematian Oke Nah Ini sudah saya loloh Banyak Tinggal kasih air minum Sebenarnya Kalau gak diloloh pun Kuat Ya perkutu itu Cuma sehadi kan Jadi Kalau kirim daerah Malang Sejawa Pokoknya ya Sejawa mentok Banten Itu Paling lambat Itu sore Misalnya ini kirim Malam Malam minggu ya Ini malam minggu kirim Itu besok sore Minggu sore Datang Itu paling lambat Tapi kalau cuma Jawa Tengah Jogja ya Itu biasanya Kirim malam Pagi sampai Kita kirim Pakai via Ki8 kereta Oke Jadi cara Mengkondisikannya Nanti setelah burung sampai Dicek Kesehatannya Mati atau tidaknya Di wadah Di sinceng Kalau masih hidup Kabar langsung dibongkar Bismillahirrahmanirrahim Kita masukkan Bongkar Kasih minum dulu Masukkan kandang Di kandang disiapkan sudah Makanan tabur Makanan minuman sudah ada Nah Setelah itu Kita masukkan kandang Setelah burung masuk ke kandang Asinannya Jangan lupa ya Asinannya batu batam merah Setelah semua burung masuk kandang Yang harus kita lakukan adalah Mantul di jarak yang jauh Jangan dekat kandang Apalagi mempet kandang Ini bisa berat fatal Bisa jadi Perkutuk kita stres Tidak mau makan Kita mantunya dari jarak jauh Ya Dari jarak jauh Setelah kita masukkan Mantul dari jarak jauh Kalau tidak mau turun Nah sorenya Kita cek temboloknya Kalau temboloknya itu Tidak ada isinya Diloloh Tetapi Melolohnya sebatas isi saja Jangan terlalu kenyang Ya Diloloh sedikit saja Kasih air Kembalikan Kalau temboloknya sudah ada makanannya Ya biarkan saja Kalau Anda punya super N Bisa dikasih super N itu Sebagai daya tahan tubuh Ya Teman Jadi itulah Cara perawatan Ketika perkutuk datang Dari pengiriman jauh Ya Salah perawatan Bisa berakibat fatal Makanya hati-hati betul Dalam merawat perkutuk Yang baru datang Apalagi dalam peringinan jauh Satu sampai dua hari Kalau Salah perawatan Bisa berakibat fatal Ya Oke teman Jadi itu Yang bisa saya sampaikan Ya ini Mau saya kirim Semoga selamat Sampai tujuan Berkah untuk penjual Dan pembeli Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati